Disepakati ulama juga bahwa kemunculan Dajjal pada hari kiamat adalah salah satu puncak kemunculan fitnah paling besar dalam kehidupan sejarah manusia. Mayoritas manusia di saat kemunculan Dajjal adalah tertipu oleh makhluk yang mengaku Tuhan itu. Namun, para ulama mengatakan bahwa meski Dajjal mengaku sebagai Tuhan, sehingga membuat umat manusia kebingungan. Yang jelas Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Tuhan tidak buta sebelah sebagaimana Dajjal. Dalam kitab hadis-hadis kerjaman yang diurairkan Ahmad dalam ustad beliau, disebutkan bahwa para pengikut Dajjal dijelaskan dalam berbagai hadis. Namun, dari sebagian besar hadis tersebut menyebutkan wanita memang menjadi salah satu pengikut terbanyaknya Dajjal. Nabi SAW bersabda, Kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang Yahudi dan kaum wanita, hadis rawat Ahmad. Dalam hadis lain juga disebutkan, Dajjal akan turun ke Merkona atau nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, butrinya, saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal, hadis rawat Ahmad. Maka dari itu, bersiap-siaplah perbanyak tabungan amal, sedikitkan melakukan hal-hal yang tak bermanfaat. Jangan jadikan diri ini sebagai parajut maksiat, ataupun salah satu penyebab dekatnya akhir jaman. Intinya, munculnya Dajjal menjadi pertanda besar akhir jaman, yang tandanya sudah sampai pada ciri-ciri hari kiamat yang nyata. Tipe wanita yang terkena tipu daya Dajjal di akhir jaman, yang pertama, tabarut dan suka pamer. Tabarut adalah, perempuan yang suka memamerkan atau melihatkan perhiasan mereka, suka dan terlena dengan dunia, dan bersenang-senang karena dorongan hawa napsu dunia yang besar, merupakan dan berpaling dari akhirat. Kedua, berpakaian tapi terlanjang, yaitu perempuan yang berpakaian ketat, membentuk dan menonjolkan lekuk tubuh, mengenakan bahan pakaian yang tipis dan transparan, serta pakaian yang tidak menutup auratnya dengan baik. Sementara, perempuan dalam Islam diwajibkan untuk menutup auratnya. Tiga, kufur kepada suami. Masih sering mengumpah dan tidak bersyukur kepada suami atas apa yang telah diberikan. Padahal, kewajiban perempuan setelah menikah itu harus taat pada suami. Memperlakukan suami dengan baik dan menjaga kehormatan suami. Keempat, wanita yang meninggalkan sholat. Perempuan yang sering meninggalkan sholat dan mengacukan seruan ajan, maka termasuk pada mengikut dajal sebagai pengundi neraka. Tidak hanya untuk wanita saja, namun juga untuk laki-laki. Kelima, wanita yang membaca Al-Quran hanya sampai kelonggongan. Maksudnya adalah, perempuan yang rajin membaca Al-Quran, namun hanya sebatas membaca saja dan tidak meresapinya ke dalam hati. Sehingga menunjukkan wanita yang gemar membaca Al-Quran, namun akaratnya tidak terpuji dan masih saja melakukan perbuatan terjelak. Keenam, wanita yang mengabaikan fitnah dajal. Yaitu perempuan yang tidak takut dengan kedatangan dajal dan tidak memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dajal. Ia tidak peduli dengan fitnah dajal dan orang seperti inilah yang disukai dajal untuk menjadi pengikutnya. Lalu yang ketujuh, wanita yang murtad. Wanita yang memilih untuk keluar dari mengandung agama Islam karena berbagai sebab dan faktor, maka akan termasuk pada golongan dari pengikut dajal. Jika tidak ingin menjadi bagian dari golongan ini pada akhir jaman, maka perkebuarkanlah iman dan memintalah kepada Allah agar terbebas dari fitnah dajal. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya, diantara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, merajalelanya perjinahan, merajalelanya kamar atau minuman keras atau alkohol, sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya jumlah wanita, sehingga 50 wanita dipimpin oleh satu orang laki-laki. Hadis Sirwayat Bukari Dengan begitu, agar muslimah bisa memintengi diri dari fitnah dan tipu daya dajal, maka haruslah terus menuntut, belajar, dan mengamalkan ilmu agama agar tidak terbodohi oleh perangkap dajal yang fitnahnya sudah bisa dirasakan saat ini. Jadilah muslimah yang terus berawal soleh dan meningkatkan diri dalam ketaatan dan bertakwa kepada Allah SWT.